Tampil di Trans 7, Rizky Bilar nyatanya merasa tak nyaman dengan thumbnail yang diberikan di channel Youtube Trans 7 Oficial Sehingga akhirnya Rizky Bilar sendiri komplain guys Karena thumbnail tersebut mengundang Marko Karena kita tahu Bilar tentan banyak yang jadi Marko Nah guys ya Dan dalam mengganti guys yang beberapa waktu lalu Rizky Bilar langsung menyampaikan Maaf Min, official Trans 7 ini Anda memang tipe apa disengajain tipe Karena setahu saya isi pembiciran di segmen ini saya dibayar 40 juta Sebagai model video klip saat awal-awal kenal Leslie bukan 400 juta seperti yang Anda tulis Rizky Bilar tak ingin banyak hater gara-gara judul yang menggiring dan mengopinikan demikian Ya dalam thumbnail yang ada di Trans 7 tersebut Rizky Bilar Tumnalnya dibayar 400 juta walaupun dengan tanya-tanya Tolong Min, thumbnailnya diperbaiki agar tidak menjadi persepsi di mata masyarakat ya Persepsi yang liar di mata masyarakat Lebih lanjut Bilar kemudian menyampaikan Numpang hidup ya karena di judulnya ada pernyataan numpang hidup Bagaimana ceritanya saya numpang hidup Sementara justru saya punya beberapa karyawan yang bergantung ke saya Udahlah gak usah bikin narasi-narasi yang menjadi opini orang Wow 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 rupanya Rizky Bilar benar-benar merasa tak nyaman Dengan narasi thumbnail yang disampaikan yang ditulis Di Trans 7 official ketika ia menjadi bintang tamu Dan hal itu pun lumrah yang menyampaikannya Nah karena sepertinya ia merasa dongkol sehingga ia pun enggak di IGS Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini Jadi silahkan kalian kasih komentar bagaimana terkait Bilam yang langsung komplain kepada pihak Trans 7 Terkait thumbnail dan narasi yang menjelik opini Agar ya sehingga nantinya Rizky Bilar banyak haternya Simak ini dia Kita akan juga kasih komentar Gimana menurut kalian terkait hal tersebut tentunya Lesti Masya punya banyak hatasnya Oh ya banyak hatasnya Oh tenang bang Orang ganteng memang banyak hatasnya Terima kasih telah menonton Apa katanya Apa katanya Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax